Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada alasan kali ini, saya akan membawakan alasan yang berjudul Kontinuitas Fluida. Nah, apa sih kontinuitas itu? Nah, kita ambil ilustrasi ya. Jika air mengalir dan tidak termanfaatkan, maksudnya tidak diambil sama sekali, maka akan berlaku hukum kekalian debit atau aliran fluida dan dinamakan kontinuitas. Nah, jadi kalau ada air mengalir di sini gitu ya, dan air yang mengalir itu tidak diambil sama sekali dan masuk ke sini, ini kan diameternya beda ya, ya kan? Tentu lebih besar diameter yang ini daripada diameter pipa yang ini. Nah, tapi airnya, air dari sini semuanya mengalir ke sini. Nah, itu dinamakan kontinuitas. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini itu ada silinder yang jari-jarinya atau diameternya lebih besar, dan itu kita sebutlah A1. Dan di sini ada silinder yang jari-jari atau diameternya lebih kecil, dan kita sebut dia A2. Nah, karena luas permukaan atau diameternya di sini beda dengan di sini gitu ya, maka otomatis kecepatan air di silinder yang ini dan silinder yang ini terbeda juga. Jadi di sini, kecepatan yang kita sebut V1, dan di sini kecepatan yang kita sebut V2. Nah, dalam persamaan kontinuitas ini, kita sering bertemu dengan debit. Nah, apa sih debit itu? Pasti tahu kan ya? Ya, sudah pernah belajar, pastikan. Debit itu adalah volume fluida persatuan waktu. Jadi, kecepatan mengalirnya fluida. Nah, sebagai mana kita tahu, volume itu kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi, ya kan? Jadi, 3 kali dimensi panjang gitu kan intinya. Nah, kemudian, sisi kali sisi kita tahu bahwa itu adalah luas permukaan. Maka, sisi kali sisi ini kita ganti dengan A. Jadi, volume sama dengan A dikali S. Nah, kalau kita pisahkan A-nya ini dari sini, jadinya A dikali S per T. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa S per T itu adalah jarak dibagi waktu atau kecepatan. Jadi, debit sama dengan luas permukaan dikali kecepatan. Nah, karena ini ada dua jenis silinder, maka ada dua jenis debit. Kita sebut ini Ki1 dan ini Ki2. Nah, menurut persamaan kontinuitas, debit pada tabung 1, yang ini, dan debit pada tabung 2 itu sama. Jadi, Ki1 sama dengan Ki2. Jadi, laju alir fluida, baik di tabung besar maupun di tabung kecil, yaitu sama. Nah, dari rumus Ki itu sama dengan A dikali V, maka Ki1 sama dengan A1 dikali V1. Dan Ki2 sama dengan A2 dikali V2. Karena Ki1 sama dengan Ki2, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini ya. Sebuah pipa, salah satu bagiannya berdiameter 20 cm. Nah, dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm kubik per second, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah Nah, karena ini diameternya 20, berarti jari-jarinya 10. Jadi, kita umpamakan R1-nya adalah 10 cm. Dan di sini, diameter pipa yang lainnya adalah 10 cm. Jadi, kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya 5, ya kan? Kemudian, laju alir di pipa berdiameter besar adalah 30 cm kubik per second. Nah, jadi pipa bagian besar kan tadi kita misalkan 1 ya, berarti kecepatan alir di pipa besar adalah 30 cm per second. Nah, dari hukum persamaan kontinuitas fluida, kita masih ingatkan yang Q1 sama dengan Q2, itu berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, karena A-nya belum tahu, atau luas penampang pipa-nya belum tahu, maka kita cari terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu. Nah, penampang pipa itu kan bentuknya lingkaran ya, berarti luasnya juga luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu kan P dikali R kuadrat, ya kan? P-nya kita pakai 22 per 7 atau 3,14. Nah, karena jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Jadi, 3,14 dikali 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu kan 100. Jadi, kalau gitu, kita hitung luas penampang yang kecil atau yang kedua. Nah, ini sama juga rumusnya. Karena jari-jarinya 5 cm, berarti luasnya adalah 3,14 dikali 5 pangkat 2. Atau, karena 5 pangkat 2 ini 25, jadi luasnya itu 3,14 dikali 25. Nah, baru kita masukkan ke persamaan kontinuitas fluida yang ini. Jadi, A1-nya yaitu dari sini. Dari sini. Jadi, 3,14 dikali 100. Dikali V1-nya yang ini. 30 cm3 per second. Nah, kemudian A2-nya yang ini. 3,14 dikali 25 cm persegi. Dikali V2. Karena V2 belum diketahui. Nah, berhubung di ruas kanan dan di ruas kiri itu ada 3,14. Sama-sama bisa kita coret. Jadi, di ruas yang kiri tinggal yang ini kan. 100 dikali 30. Dan di ruas kanan tinggal 25 dikali V2. Yang ini. Oke. 100 dikali 30, 3000. Ya kan? Nah, di sini ada 25. Kita kan cuma mau cari V2-nya aja. Berarti V2 sama dengan 3000 dibagi 25. 25-nya pindah ruas ke sini. Jadi, yang selain dikali jadi dibagi. Jadi, V2 sama dengan 3000 per 25. Atau sama dengan 120 cm3 per second. Jadi, jawabannya C. Nah, oke. Kita lihat contoh soal yang lain. Minyak mengalir dari pipa A ke pipa B lalu ke pipa C. Seperti ini. Pipa A yang diameternya besar, B yang agak kecil, dan C yang lebih besar. Nah, perbandingan luas penampang pipa A dan luas penampang pipa C adalah 5 banding 3. Jika laju aliran minyak pada pipa A sama dengan 2 V, maka laju aliran minyak pada pipa C adalah? Nah, dari soal kita tahu kan. Kalau luas penampang di pipa A atau kita sebut di A1, itu 5. Dan luas penampang di pipa C atau kita sebut A2, itu adalah 3. Dan V1 atau kecepatan laju aliran di pipa A itu sama dengan 2 V. Nah, kalau V1 itu sama dengan 2 V, berarti V2 berapa? Nah, itu bisa kita jawab pakai hukum atau persamaan kontinuitas. Yang ini A1 sama dengan V1, dan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1-nya 5 kan? Kita masukkan 5. V1-nya 2 V, kita masukkan. Kemudian A2-nya 3. V2-nya belum tahu kan yang ditanyakan. Nah, 5 dikali 2 V, 10 V. 3 dikali V2, 3 V2. Berarti V2 sama dengan 10 V dibagi 3 atau 10 per 3 V. Nah, jadi kalau gitu berarti laju aliran minyak pada pipa C adalah 10 per 3 V. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.